Penyirahan dana bantuan langsung sementara masyarakat dinilai kurang tepat sasaran karena masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak tersentuh. Menko Kesra Agung Laksongo mengatakan, itu merupakan eksklusif error di mana warga yang merasa berhak mendapatkan BLSM tidak mendapatkan bagian. Oleh karena itu, akan dilakukan pendataan ulang oleh pemerintah daerah setempat. Namun, Agung memastikan bahwa tidak ada orang kaya yang menerima bantuan langsung sementara masyarakat. Eksklusif error itu ada warga masyarakat yang merasa atau menganggap bahwa pendidinya berhak tapi tidak mendapatkan bagian. Nah ini sedang dilakukan juga pendataan dan kerjasama dengan Pemda. Yang jelas tidak ada orang kaya yang menerima ini. Saya yakin, saya jamin terus-terusnya tidak ada orang kaya yang menerima. Agung mengatakan penyebaran kartu BLSM yang belum merata bukan menjadi masalah yang berarti. Penyebaran kartu BLSM yang dilakukan secara bertahap akan terus berjalan. Agung berharap, distribusi dan pembayaran bantuan langsung sementara masyarakat bisa diselesaikan pada pertengahan bulan Juli. Saya kira tidak ada masalah karena pembayaran ini pun tetap berlaku terus. Bahkan saya minta supaya dilakukan setempat-setempatnya pada pertengahan bulan Juli ini sudah selesai pembayarannya. Jadi bukan bicara lagi distribusi kartunya, tapi pembayarannya supaya sudah harus selesai pada video Juli ini. Soalnya bikin diri tetap diharapkan di bidang kita, di bidang kita.